PENYANYI AMANDA CESA PENYANYI ACARA GITU KAYAK NGAK PERCAYA GITU Karena emang katanya sih enggak mirip banget Ucap Amanda dalam tayangan Youtube Melanie Ricardo Tak hanya orang-orang Bahkan Amanda Cesa sendiri pun merasa paras wajahnya tidak serupa dengan sang ayah Tetapi kalau ngaca mirip enggak Tanya Melanie Ricardo kepada Amanda Cesa Enggak sih, makanya aku bingung Jawab Amanda sambil tertawa Namun Amanda menegaskan bahwa Parto merupakan ayahnya Melanie Ricardo yang mendengar pernyataan Amanda Cesa langsung menyanjung Parto Papi kamu tuh pintar, pintar cari istri Seloroh Melanie Ricardo yang membuat Amanda dan Ahmad tertawa Meski demikian, Amanda berharap ia dikenal tidak hanya karena nama besar ayahnya Tetapi juga dari karya-karya yang dia buat Sebelumnya Amanda mulai melejit ketika merilis single berjudul Even if you are in terra for me Lagu itu merupakan ciptaannya sendiri Perempuan kelahiran tanggal 23 Desember tahun 2002 itu ingin dikenal karena karyanya Pertama viral aku sendiri, karena aku bikin lagu Aku sih sebenarnya mau dikenal karena karya aku sendiri sih Kata Amanda seperti yang dikutip kompas.com Tak dimungkiri, kemunculan Amanda sebagai anak pelawak terkenal menarik perhatian publik Tidak hanya itu, Amanda juga jago menyanyi dan bisa bermain gitar Amanda mengatakan, sang ayah sangat mendukung Amanda mengikuti jejaknya untuk berkecimpung di dunia hiburan Namun Amanda baru berani unjuk gigi saat dirinya sudah memiliki karya Dari awal juga sebenarnya papi support banget pengen aku masuk dunia entertainment Tapi karena aku nggak percaya diri, aku ngerasa belum punya karya yang ditunjukin, ucap Amanda Kesibukan Amanda di dunia musik dan juga parto dengan kegiatannya Sepertinya membuat mereka tidak memiliki banyak waktu untuk bersama Amanda mengatakan, ia hanya ingin selalu mendapatkan kasih sayang dari sang ayah Amanda juga meminta parto untuk memberikan waktu yang lebih banyak untuknya dan keluarga Aku sih nggak pengen barang-barang, pengen kasih sayang aja, kata Amanda Waktunya mungkin, karena papi kan sibuk syuting, aku juga, ya kita sekarang kayak jarang ngobrol Ya pengen lebih dekat aja sih, lanjutnya Meski demikian, gadis berusia 17 tahun itu tetap mengucapkan terima kasih kepada parto Untuk semua bimbingan yang dia terima dalam mempersiapkan diri berkecimpung di industri hiburan tanah air Makasih atas ilmu-ilmunya, karenakan aku juga baru di entertainment Papi selalu dukung aku, nuntun aku, ucap Amanda